Ya di tengah gencarnya razia rumah makan di berbagai daerah, pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat justru memperbolehkan restoran dan warung makan tetap buka pada siang hari selama bulan Ramadan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta memasang sejumlah spanduk dan baliho di sejumlah jalan protokol yang bertuliskan dipersilahkan makan dan minum seperti hari biasa selama bulan Ramadan. Namun aturan ini hanya diperbolehkan bagi warga yang masuk dalam 9 kriteria. Di antaranya adalah bagi warga non-muslim, dalam keadaan sakit, perjalanan jauh, bagi wanita sedang datang bulan, dan lain-lain. Pemkap Purwakarta juga membagikan banner Ramadan Toleran di rumah makan, rumah makan, dan juga restoran di Purwakarta. Dan dengan keluarnya kebijakan ini, maka rumah makan, restoran, dan warung nasi di Purwakarta tetap diperbolehkan beroperasi pada siang hari. Mereka tidak takut dirazia Satu PP dan juga Ormas.